Jadi ini ya, adalah malam terakhir gue ya, berada di Bandung Dan gue lapar, jadi gue pikir Gue gak mau kemana lagi untuk makan di tengah malam ya Jadi gue pikir langsung aja kita ke Sudirman Street Karena deket banget dari hotel gue Ini gue waktu gue di daerah Pasar Baru Sudirman Street tinggal jalan lurus, sebelah kanan, dan nanti ada dia di kiri Jadi, ke jalan aja tengah malam Kita ke Sudirman Street Nah, jadi inilah Sudirman Street Ini dari arah yang sebaik ya Pokoknya sebelumnya gue ada laat jalan lorong dari Cibadak Nah, untuk kali ini kita jangan mengulangi kesalahan sebelumnya Kita makan terlalu banyak Masih campur Kayaknya gue udah tau arahan gue mau kemana nih Kalau terakhir kali kita makan disini Gue pesan bihun yang gede banget Jadi, kita coba untuk gak mengulangi kali ini Kita belinya simple aja nih Dan seperti biasa Daerah sini masih rame Hampir gak pernah sepi ya Gue ke kanan sini aja nih Nah, sini kayaknya hari ini Ya, tetep rame Ayo, coba cek aja Apa ya Nah, nasi ayam batam nih Kayaknya gue pengen ini aja nih Ada beberapa macam pilihan Oh, ini enak nih kok ya Nasi hayam mix Untuk yang casio Nasi ayam casio 25 ribu Tapi ini halal loh Berarti bukan B2 ya Minta yang casio Yang ayam casio yang komplit Komplit 2 ya Gak termasuk-ngasuk henang Gelur kecap Oh iya, itu berarti Makan disini Makan disini Di mana ya Di mana ya, cari yang Oh, itu boleh disitu ya Di situ ya Di mana mau casio atau scan curie special Casio ya 35 ya Ya, benar 35 Wah, kalian lihat dagingnya disini ya Dan menunya Iya Oke, kita sudah ambil Ini nih Bebek satu ini Untuk kita jadikan Sempat Tunggu Oke Dan seperti biasa Sekitar sini Emang solo ramen Tapi kayaknya Harinya gue dapet kursi Maka ini Kemarin gue dateng sekitar Jam 8 Sampai jam 9 Gitu Makanya gak dapet kursi Kali ini gue dateng lebih awal Dari jam 7 Gue udah dateng Dateng gue aja nih Sambil lihat makanan Sekitar sini Oke Masih ya Wih Makanan Gue di malam terakhir Gue di Bandung Jatuhkan ini Nasi ayam Batam Ini Ada yang ikutin gue Sama apa ya Ya Nasi Kari gitu Dengan potongan telur Timun kecil-kecil Kayak gini nih Kalian lihat aja nih Ayam Casio Ini ternyata Halal ya Gue beritahu Ini bahan dasarnya Ayam Bakal kalian lihat nih Jadi ini kalian lihat Ini ayam nih Di sepanjang sini Dikasih Hubut casio gitu Telur Pastinya dipotong Empat gitu Timun Ini satu favorit gue nih Dan Nasinya Dapet kuah Dan cabai juga Jadi langsung aja Kita makan Makanan terakhir gue Malam terakhir Di Bandung Dan total Satu piring ini Seharga Gak apa ini 35 ribu Enggak Pastinya oke sih Buat sebuah nasi Dan ayam Langsung cobanya Gue berasa Tadi pengennya itu Kayak Di hotel doang Tapi Karena gue pikir Ini malam terakhir Gue gak mau siasain Waktu gue Di Apa Bandung Ini malam Kayaknya karena Dia ini ayam nih Rasanya agak beda Dari yang biasa gue makan Kayaknya bisa gue makan B2 Jadi kalau ini ayam Rasanya agak beda Tapi enak Ayamnya sendiri pun Wangi sebenarnya Seluruh nasi Seluruh nasi Cuma pakai kocosnya Gue Sebenernya agak susah Untuk tau Kalau di Bandung Sebenernya makanan kasnya Itu apa sih Kayak ada Kalau gosok di Google ya Katanya gue harus Coba mie naripan Mie naripan itu kayak Mie Mie Bandung Katanya namanya Ada di daerah naripan Di sana Dekat banget cuma hotel gue Sebenernya Di pasar baru ya Cuma Gue yang agak pengennya Jadi Salah tuh Tempat lain yang katanya direkomendasiin Kalau di Bandung ya Sudirman Street Ada banyak makanan sekitar sini Jadi gue pikir Daripada gue Bawang-buang waktu Untuk mikir Atau mikir terlalu panjang Langsung aja gue jalan Dan Makanan enak Jadi Gue gak nyesel sama sekali Nasi ayam batam Gue sih ada kepikiran Pengen ke batam Saya belum pernah ke daerah Okola, One Real Sampai batam sana Pengen coba nanya gitu Rasa Perbedaannya Soalnya ke Bandung Ini berapa kali sebenernya Cuman Kalau saya ambil-ambil sendirian Sih baru pertam kalinya Ini Gue coba cabainya dikit Gue agak ngetelopeng makan cabai dulu Karena Kemarin malam gue pesen makanan di hotel Alam cabai hijau Dan Hari ini ya tadi Wah power banget Gue harus ke toilet di mall Mau-mau-mau ini enggak Ini ada wangi Apa namanya Jahe kayaknya sih Tapi enak Ini sih kayaknya sih gak pahami saya perut Ini tuh Typical Makanan yang Karena bisa Makanan hampir tiap hari nih Karena Bener-bener Simple gitu Nasi Ayam Dapet timun Sebagai neutralisirnya Kelor Iya kan Dapet dua macam Protein Ayam dan telor Gue gak tau Biasanya mau lihat kemana lagi nih Ini selagi malam terakhir di Bandung Gue pikir gue pengen Gunain yang bener gitu Bukan sebenernya tujuan gue udah hampir kelar sih Setelah pagi Kereta sekitar jam 11an Jadi Pagi bisa kemana-mana dulu Gue sekali sambung bucasnya dia ya Ini bukan yang Casio yang kayak manis banget Ya cukup manis Cuman Nggak sampai Mbak 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 Oh jangan lupa dia juga kasih kuah ya Dan kuahnya pun juga enak Vanila ada gitu Sejauh ini untuk Seharga 35 ribu Isi komplit Besi gak nyasok Gue datang ke Sudirman Street Dan akhirnya cobain Ini Kayak sekitar sini juga orang-orang pada asyik banget Nah makan ya Mungkin kalau gue jadi orang Bandung Gue bisa kali Tiap hari makan disini Ataupun Cibadak Tiap hari satu makanan Cuma Si MacD Hawkband yang itu doang isi Recordnya Sudah pasti kan Boston kan Dan ya Satu set komplit nih Gue habis ini langsung Tanpa kekenjangan sama sekali Kita lanjut lagi nih Gue pengen cari minum Sekitar sini Kita pakai masker dulu Apa yang kira-kira belum gue Pernah beli dari dulu Guys Sekitar sini ada Batagor ya Batagor Ada Coipan Ya sebenernya kita ada Lewat sini dari kemarin ya Jadi Kayaknya gue pengen beli minum tuh Ada tempat minum sih nih Terus simple aja Hari ini gue gak mau terlalu kenyang-kenyang Nah ini ada tempat minum Kita minta Pilih apa nih Oh ada milk tea Ada smoothies Oke yang bubble gum oke nih Minta yang bubble gum Yang apa smoothies ya Smoothies? Iya Boleh Sudah lagi? Sudah itu aja Gak usah Itu aja Berapa itu? 20 20 Biasanya Oke Masih ya Langsung minumin Oke Ada 20 ribu Masih kayak Apa ya Kalian pernah minum Gue lupa rasnya Memangnya enak lah Dan Jadi ya Inilah Sudirman Singkat aja kita hari ini ya Karena gue udah pernah kesini sebelumnya Jadi Gue pikir Kalian jangan banyak komplain Tonton video youtube yang gratis ini Kalian Cek aja Apa Video gue yang sebelumnya Ini cuman video singkat kali ini Gue udah ke Sudiman Street Udah ke 3 kali berarti Ya video singkat aja Untuk kali ini Kita lewat Cibadak aja Untuk pulang Oh ini hari Hari apa ini Itu hari Kamis ya Betul-betul Tempatnya malam Jumat Makanya Sekitar Cibadak sini Kayak gak jualan nih Iya gak sih Kita lihat nih Otongan sini depan Enggak Emang sini kan Iya Kalau Malam Jumat Ataupun Kamis malam ya Cibadak itu gak jualan Sekitar sini Kenapa ya Itu yang terakhir kali Pernah Kesini juga Dan datangnya juga Kamis malam Pantasan gak ada apa-apa Kayak Kalau Kalian pergi Kamis malam Atau malam Jumat Ya namanya sama aja sih Itu Kalian mendingan ke Sudirman ya Karena sini gak ada apa-apa Jadi Kita jalan sambil Minum bubble gum Yang tadi gue beli Gue cukup enak nih Untuk segarin doang Karena ini video singkatnya Gue gak makan-makan terlalu berat Gue cuman pengen Nekmatin jalan di Bandung Sejuk Kayak ini Karena aku ada balik ke Jakarta Pasnya panas Ya Gue sih bakal kangen banget Sama Bandung ya Kayak apa ya namanya Kalian pernah gak sih Ngerasain Kalian udah pernah Di suatu tempat Selama berapa lama Kalian rasanya udah nyatu Sama suatu tempat ya Setiap hari jalan di Bandung Kelilingin daerah Pasar Baru Ke Braga Ke Asia Afrika Sampai tiap hari Dan Kalo sampe Rasanya mau pulang gitu Dan mau pulang Hari hari pulang Ya rasanya kayak Ngerla gitu ya Kayak pengen Disini terus Ya kayak dinyatuh ya rasanya Kayak terakhir-kali Gue ke Medan Juga kayak gitu rasanya Sebenernya 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 kangen rumah Pastinya kan Tapi rasanya Kayak kalian gak mau pulang Ya Walaupun Satu hari Pastinya balik lagi ke Bandung Tapi Rasanya kayak Ada lama banget disini Walaupun Sebenernya kayak Baru minggu Tapi Walaupun rasanya Ada kayak berapa lama Rasanya ada nyatu disini Rasanya juga Kayaknya kita baru nyampe Oke Begitu mau pulang Rasanya kayak Perasaan kemarin Gue baru nyampe disini Dan Tiba-tiba udah pulang Kayak gitu aja Ya jadi Kita ke jalan Sambil minum ini dulu Oh Ini kalo Cibadak kosong ya Begini nih Lampu-lampu di atas Bangunan-bangunan Selama Sekitaran sini Dan mobil sini pun Gak terlalu Banyak-banyak amat ya Ya kan Jalan sini Ternyata kalo Gak ada kerobat Gak ada mobil Rasanya kayak Lenggang banget Tuh Karena tuh Sebenernya ini jalan Itu gede banget Tuh Sebenernya ini jalan Gede banget Tuh Cuman mobilnya melintang Begitu makanya Kelantannya kayak Hampir Sekeberapa jalannya Ya hampir Beberapa bagian jalan itu Diambil karena mobil Parkir Kita balik nih Lenggang orang-orang disini Gue suka ajak kamera Kayak gini Karena Bagi itu gue jalan sendirian Gue berasa kayak Gue bukan jalan sendirian Gue berasa kayak Ya ada temen ngobrol Situ ya Kumpulan jalan Di tengah gelap Gitu Rasanya kayak Ada orang lain Makanya Enak juga Untuk bawah kamera Dan nyebrang aja nih Is... Diambil Tidak Diambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati